dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021-391-5201 dan juga ada whatsapp interaktif kami di 0812-1398-3749 Pak Andika, sebelum kita membahas samsam pilihan atau melihat samsam pilihan yang Anda rekomendasikan samsam lainnya menjadi penggerak bagi nekar gasam kabungan dari konsumer ada Unilever Pak Andika, hari ini menguat cukup signifikan bagaimana analisis Anda penguatan yang terjadi terhadap Unilever di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini? Oke, kalau kita lihat sendiri memang Unilever sendiri menjadi mover IHSG sehingga IHSG bisa ditutup di zona izau memang tadi IHSG secara teknikal juga menembus resisten di level 4740 dan didukung oleh adanya tekanan pembelian yang cukup signifikan sehingga memang sekarang Unilever ini sedang diberada di wave 3 dari wave 3-nya kalau, oke sementara saya share screen ya oke seperti ini supportnya sendiri Unilever sendiri ini support kuatnya berada di level 4360 nah untuk kedepannya sendiri Unilever dengan penguatan yang terjadi pada IHSG pada hari ini nampaknya pada perdagangan hari esok Unilever kembali berpotensi untuk mengalami penguatan ke level 5000 hingga ke level 5200 seperti itu Pak Unilever masih direkomendasikan buy untuk Unilever Pak Andika? iya Pak, karena memang secara teknikal sendiri adanya kolom pembelian yang besar dan disertai adanya menembus resisten ya di wave 1-nya sehingga memang sekarang Unilever sendiri berpotensi untuk di wave 3-nya seperti itu Pak baik, level penutupan perdagangan hari ini ketika sesi pertama dibuka esok hari Pak Andika sudah bisa langsung beli atau ada level tertentu yang menarik untuk diperhatikan? oke, kalau nampaknya memang investor sendiri bisa melakukan buy on weakness di saham Unilever sendiri ini ketika memang dia adanya terkoreksi tipis ya seperti di 4800 hingga 4750 seperti itu Pak baik, ada Unilever dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia sebelum kita lanjutkan Pak Andika kita akan lihat dulu sama-sama bagaimana saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari langsung saja pemirsa dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda 4 saham pilihan yang direkomendasikan yang pertama ada Unilever, baru saja kita bahas support dan resistennya 4750 sampai dengan 5000 harum juga direkomendasikan buy supportnya di 8000, resistennya 95 dan 98 SCMA spekulatif buy, supportnya di 38, resistennya di 400 AGEI juga direkomendasikan buy supportnya di 1500 dan 1460 resistennya di 1700 sampai dengan 1720 4 saham pilihan yang direkomendasikan Pak Andika tadi untuk Unilever sudah kita bahas Pak ada harum SCMA, AGEI rangkuman singkat Pak Andika terhadap rekomendasi untuk ketiga saham ini Oke tadi saya merekomendasikan seperti PTBA ya PTBA, Teams dan Inco ya Halo Pak Andika Halo, iya terdengar Sampilihannya ada Unilever, harum, SCMA dan AGEI Pak Oke, SCMA ya pertama ya SCMA sendiri bisa dilakukan buy on weakness dan support terdekatnya di level 380 Oke Dengan potensi penguatan terdekat di level 412 seperti itu Baik, Pak Andika mungkin ada miss disini untuk sampilihan yang direkomendasikan ini ada Teams, Inco, Indi dan PTBA ya Pak? Iya Pak Oke, rangkumannya Pak Andika Oke, Teams sendiri itu Teams sendiri itu supportnya di level 1575 dan resistancenya di level 6645 Jika tertembus 1645, Teams sendiri bisa ke level 1700 Iya Lalu Inco, Inco sendiri itu berpotensi untuk break resistancenya di level 4940 Jika break dari level tersebut maka Inco berpotensi ke 5200 hingga 5300 dengan supportnya di 4710 Lalu juga ada PTBA PTBA sendiri supportnya itu di level 2500 sehingga memang bisa melakukan buy on weakness dengan target penguatan terdekat di level 2700 hingga 2760 Oke Dan Indi sendiri bisa melakukan buy on weakness dengan support di level 15 hingga 5 dan target penguatan terdekat di 1785 hingga 1800 Seperti itu Pak Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan Tadi ada sedikit miss Ada Teams, Inco, Indi Kemudian juga ada PTBA lebih kepada saham-saham berbasis komoditas Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia Pertanyaan masuk sudah cukup banyak Pak Andika Kita akan coba bahas satu persatu Kita ke Papua terlebih dahulu Ada Pak Ben ini Terima kasih Pak Ben Sudah berpartisipasi dan bergabung di WhatsApp interaktif kami Akra sudah diperoleh di level 4050 Untuk perdagangan esok Posisi support dan resistance yang untuk Akra 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 sendiri Hari ini terkoreksi 2,15% ya Yang ini sudah diatih-atih penurunannya Apalagi Akra mau stock speed seperti itu ya Level support di 3950 Dan memang berpotensi untuk mengalami kenaikan ke 4.400 hingga 4.500 Sehingga memang bisa melakukan akumulasi buy untuk menguvert setelah harga seperti itu Sudah ambil posisi di 4050 di haul saja Pak? Iya Baik Jawaban untuk Pak Ben yang ada di Papua Kita kembali ke Jakarta Ada Bapak Edi Basuki Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami Pak Edi Basuki di Cempaka Putih CTRA belum ambil posisi Direkomendasikan tidak Pak Andika untuk CTRA? CTRA sendiri memang Lebih baik untuk Kalau belum punya posisi itu Lebih baik untuk WNC ya Karena memang Sudah mendekati resistannya di level 1200 Kalau ingin membeli CTRA sendiri ini Bisa melakukan Aksi buy on weakness Di sekitar 1080 hingga 1100 Seperti itu Tunggu koreksi Lebih dalam lagi untuk CTRA Pak Andika? Iya Iya betul Untuk sekarang WNC dulu Oke 1080 tadi Level Entry yang direkomendasikan? Iya Pak 1080 hingga 1100 Oke baik Pak Edi Basuki di Cempaka Putih Untuk CTRA Tunggu koreksi lebih dalam Terlebih dahulu Untuk CTRA di 1080 Kemudian kita ke Medan Ada Bapak Mahmudin Sregar Dari Medan Analisis saham BBKP Sampai dengan akhir tahun Sudah punya posisi di 391 Pak Andika 391 Iya Oke BBKP sendiri Nampaknya memang Harusnya mengalami koreksi lagi ya Karena memang hari ini Ditutup terkoreksi ya Memang harusnya BBKP sendiri ini Masih ada potensi penurunan Ke level 310 Hingga 320 Terdekatnya Seperti itu Pak Sudah ambil posisi di 391 Pak Andika Nampaknya untuk akhir tahun pun Masih bisa untuk kembali Ke level 400 ya Dan memang Baiknya untuk melakukan Average down Jika memiliki dana Dan kalau belum ada Lebih baik di hold saja dulu Pak Oke Averaging down di level berapa Direkomendasikan Pak? Sekitar tadi Di level 310 Hingga 220 Pak Terdekatnya Oke Sampai jumpa di level 1 Terima kasih.